Oke, pada tutorial berikutnya ini kita akan belajar caranya untuk share screen ketika kita mengajar melalui zoom Baik, kita akan masuk langsung ke kelas yang sudah dibuat Nah, caranya share screen adalah gampang sekali ya Share screen adalah seperti kita mengajar, kita bisa tampilkan port point Kita bisa tampilkan papan tulis Kita bisa tampilkan gambar, video, apapun Nah, untuk share screen ini kita bisa klik yang hijau di bawah ini ada tulisan share screen Kita akan klik di sini Lalu, bagaimana cara menampilkan port point Nah, ketika Anda klik share screen di sini Kita bisa memilih screen apa saja Layar, misalnya dari YouTube bisa Dari Google bisa Dari laptop kita sendiri Bisa dari WhatsApp bisa Coba ini misalnya nih ya Saya klik yang Google Chrome Maka isinya ini Google Chrome semua ini bisa dilihat oleh murid saya Bisa dilihat oleh orang-orang yang mengikuti Zoom ini Ya, begitu saya klik WhatsApp ya tampilan yang ada di laptop saya ini akan dilihat oleh peserta Kalau misalnya saya mau ketik apa saja di sini Misalnya Alkitab Sabda Oke Nah, apa yang kita klik di sini peserta bisa mengikuti Gitu Misalnya kita mau ngajak peserta cari kata suci di Alkitab Misalnya gitu Mereka bisa mengikuti nih Ayat yang kita cari dan sebagainya Misalnya kita mau cari YouTube Genius Cara Alkitab Nih Gitu Misalnya kita mau tunjukkan ke peserta seminar anti narkoba nih Gitu ya Oke, sementara saya stop share dulu Karena untuk share screen ini Kalau misalnya share screennya ini terkait dengan suara Misalnya kita mau menyetel video Atau kita mau menyetel YouTube dan sebagainya Kita jangan lupa untuk di sini share screen Kita buka share screen Di bawah ini ada share computer sound Optimize screen sharing for video clip Kita centang dua-duanya ini Supaya kalau kita share screen yang berupa ada suaranya video, film, YouTube, dan lain-lain Itu bisa kebaca, kedengar gitu Suaranya bisa keluar Kalau enggak, enggak bisa Coba ini sudah saya klik ya Kita akan buka Misalnya ini ya YouTube gitu Misalnya ini Nah itu contohnya ya Saya stop share di sini Kalau kita sudah selesai Kita bisa stop share di bawah sini ya Teman-teman lihat Kalau misalnya saya share screen Tapi enggak saya nyalakan suaranya ini Kita menyalakan ini ya Percuma Hanya kedengaran gambarnya aja Suaranya enggak bisa keluar Memang di komputer saya ini keluar suaranya Saudara Tetapi kalau peserta zoom Enggak akan dengar Kalau enggak kita nyalakan ininya Kalau enggak kita centang Optimize screen sharing for video clip And share computer sound Jadi Jangan lupa ya Kalau kita butuh suara Kita nyalakan ini Oke Sekarang misalnya Saya akan share screennya Dari Website Bisa enggak? Oh bisa Misalnya ini ya Saya ketik website saya ya Genius Di sini ya Saya klik di atas ini ya Genius Cara alkitab Nah Langsung akan muncul nih Ke peserta Peserta akan melihat layar web yang saya buka Gitu ya Oke Sekarang Kalau misalnya mereka enggak lihat Harus kita ulangi sekali lagi Kita stop share Biasanya enggak bisa langsung sekali Kita share screen Yang tadi sudah kita buka itu sudah tersedia Kita akan ulangi sekali lagi Gitu Baik Bagaimana caranya share Powerpoint Kita akan coba ya Share powerpoint Saya share screen di sini Saya akan coba di sini Buka laptop saya Gitu Materi-materi yang ada di laptop saya Untuk kita bisa share screen ya Oke Saya coba buka di sini Ini ya Coba ya Materi seminar saya ya Misalnya ini nih Saya mau buka powerpoint ini Kalau misalnya powerpoint yang ini Oke Nah Kalau powerpointnya sudah terbuka Biasanya peserta zoom itu enggak bisa langsung lihat Maka caranya adalah Kita akan buka ini Yang kanan bawah ini Ada yang namanya Slideshow Dari slideshow ini Di sini kita bisa nyalakan Lasernya Supaya pointer kita Jadi laser seperti ini Supaya lebih jelas Di sini ya Di sebelah kiri sini Akan muncul Di bawah sini ya Bisa lihat ya Nah Lalu Kita bisa Alt Tab Ya Di laptop kita Ada alt Sama tab Itu kita Klik Klik terus Sampai ketemu layarnya zoom Gitu Mana nih layarnya zoom Nih Bentar Oke Misalnya gini Nah Itu nanti Kalau sampai ketemu layarnya zoom Itu menolong kita Dari zoom Langsung Bisa Share screen Oke coba Misalnya ini ya Dari sini ya Nah Bisa langsung ini kan Kita klik Yang mau powerpoint Lalu kita klik sebelah kanan Share ini Jangan lupa kita klik Share kanan ini Nah Kalau misalnya Kita klik-klik Dia nggak mau bergerak turun Kok di klik turun Nggak mau turun Berarti kita harus klik Satu kali di layar nih Klik Baru kita turun Ini bisa Kalau dia macet lagi Nggak bisa turun Kita klik lagi sekali di layar Klik turun Atau kita bisa Pakai Pointer itu Begitu kita klik itu Dia langsung ke halaman berikutnya Biasanya Baik Apakah video Itu bisa ketangkap Nggak Di Sini Tergantung pengaturan Di powerpoint kita Kalau Kita mengatur Langsung bisa di klik Di powerpoint Bisa Biasanya Tapi kalau macet Ya terpaksa kita Keluar dulu Untuk kembali Ke folder Baik Untuk share screen Bisa dari tampilan laptop Bisa dari tampilan Video dari laptop kita Video dari youtube Video dari website Tulisan Apa saja Ya Yang bisa tampak di komputer kita Itu bisa di share ke peserta Zoom Nah sekarang saya ajarin Caranya Share screen Yang papan tulis Disini ada whiteboard Jadi kalau kita mengajar Kadang-kadang kita pengen Menggambar dena Atau menjelaskan Sesuatu yang Tidak ada di makalah Kita bisa Gunakan whiteboard Disini ada Fitur-fiturnya Ya Nah Misalnya kita mau ketik Jumlah peserta Kali ini Adalah 50 orang Misalnya kita ketik Penjelasannya 50 Dikalikan Misalnya Dikalikan Seribu Misalnya kita mau Ngajar matematika Sama dengan 50 ribu Misalnya begitu Lalu Ini kita juga bisa Pakai spotlight ini Supaya Kursor kita ini bisa Kursor kita ini bisa Nyala gitu Lalu Kalau kita mau menghapus Bisa nih Kita hapus Nah Kalau kita mau coret-coret Bisa nih Misalnya Ini tanda tangan saya Kita coret nih Coret Nah Kita hapus lagi bisa Atau kita mau pakai Garis yang lebih tebal Bisa Ini ya Misalnya Ini Nah Terserah nih Kita hapus Kalau misalnya Kita mau Memakai fitur ini Untuk Tulisan Bisa nggak Bisa aja Coba ya Kita akan share screen Lalu misalnya Saya mau pakai PowerPoint ini Lalu saya pakai Yang disini Kanan bawah ya Oke Slide show Saya pakai slide show Lalu Tunggu ya Tunggu ya Teman-teman Oke Saya mau pakai slide show Disini Kenapa dia nggak keluar ya Oke Misalnya ini Nah Ini bisa kita Munculkan Munculkan Disini Annotate Ini ya Teman-teman Kalau kita Geser ke hijau Ini akan muncul Tampilan di bawah ini Annotate Ini kita Nyalakan Akan muncul Seperti ini Jadi sementara Kita memakai PowerPoint pun Kita bisa Coret-coret Disini Misalnya Ini ya Ini ya Misalnya kita Kita mau Nah Kita saksikan Kita mau Pertebal disini Judul video ini The unique connection Bisa kita coret-coret Disini Kalau kita hapus ya Dia akan terhapus Tapi tidak akan Mempengaruhi tampilan kita Disini Hanya atasnya saja Jadi misalnya Kita mau Tambahin text disini Semangat Nah Bisa Oke Lalu misalnya Kita mau pakai Select Bisa Misalnya Dikenali oleh Anak-anak Nah itu akan Terselect Ini misalnya Semangatnya Kita hapus ya Select ya Select misalnya Ini Bahasa sentuhan Dikenali oleh Anak-anak Misalnya kita mau pakai Warna merah Bisa Nih Untuk Misalnya Kayak Stabilo Gitu Gimana ya Merahnya Oh ini untuk Textnya ya Tulisan kita Jadi merah Misalnya Kita pakai ini Nah itu untuk Pemilihan warnanya ya Oke Saya akan hapus disini Jadi Ini Kalau tampilan ini Dirasa mengganggu Kita bisa More Ketik more disini Lalu Hide floating meeting controls Maksudnya kita Sembunyiin Nah Akan hilang Karena Tampilan itu tadi Akan terbaca juga Oleh peserta zoom Kalau kita Mau kembalikan Tampilan tadi Gimana Tinggal Escape Escape di laptop Kita akan muncul lagi Seperti ini Ya Oke Nah More ini Ini adalah semua Yang kita Tampilan yang ada Di Zoom ini Akan muncul disini Termasuk Salah satunya Adalah Kalau kita Mau menghilangkan Papan ini Gak mengganggu Gitu ya Oke Kalau kita Kembali ke Stop Share Nah Itu seputar Share screen Yang harus kita tahu Bagaimana cara Menyalakan suara Supaya video kita Jangan gak ada suaranya Gimana caranya Menyiapkan PowerPoint Supaya bisa terbaca Dengan baik oleh peserta Dan Bagaimana Membuka Youtube Dan sebagainya Seorang pembicara Bisa Menampilkan layar Dari sumber Mana saja Yang penting Yang terlihat Di laptop kita Itu bisa dilihat Oleh peserta Cuma kadang-kadang Kalau peserta Gak kelihatan Bu Kita harus ulangi lagi Jadi memang Kadang-kadang Kita harus buka dulu Baru kita Ulangi sekali lagi Baik Seperti itu Jadi pengalaman saya Sebagai pembicara Anda harus Benar-benar tahu File Anda Ada di mana Gitu Kalau enggak Bahaya Pas Anda cari Gak ketemu Padahal udah ditunggu peserta Gitu Jadi makanya Harus duduk Di depan laptop Kira-kira 15 atau 10 menit Sebelumnya Untuk Anda pastikan Filenya semua Sudah tersedia Jangan sampai Enggak ada di laptop kita Filenya di eksternal Hadis atau apa Kita yang kebingungan Sendiri nanti Gitu Jadi kita Coba semua Sudah siap Beres Sehingga nanti Waktu share screen Tampilan-tampilannya Ini sudah ada Kalau kita sudah siapkan Itu akan lebih baik Jadi enggak menunggu Peserta enggak menunggu Kita mencari file Kayak gitu Oke Jangan lupa Nyalakan suaranya Di sini Ya Oke Saya stop share Di sini Baik Kita akan jumpa Di tutorial berikutnya Dan Yesus berkati ya Oke Oke